Intro Kita sampai pada episode kedua dalam Trilogi Akhir Jaman Yang kemarin kita udah bahas tentang Zulkarnain Dan kita sudah mendapati bahwa Zulkarnain kemungkinan besar adalah Cyrus the Great Dan buat yang belum nonton video kemarin mungkin untuk nyambung ke video yang sekarang Lebih baik nonton video sebelumnya dulu karena disana menjelaskan tentang sejarah keluarga Nabi Nuh Yang akan banyak dijelaskan di video ini dan akan banyak menjelaskan siapa sebenarnya Gok & Magok Jadi kita harus mengerti dulu siapa aja keturunan dari Nabi Nuh So gue sarankan better tonton yang pertama dulu baru nonton yang ini Yang ini kita akan membahas tentang siapa itu Gok & Magok Gok & Magok selama ini sering digambarkan sebagai monster di dalam gua, monster di dalam tanah, monster yang dikurung di dalam gunung Atau juga ada yang bilang bahwa mereka adalah monster yang dikurung di luar tembok Antartika Sebenarnya bukan, mereka itu adalah juga sama kayak kita, mereka adalah Bani Adam juga, mereka merupakan manusia juga Apa buktinya? Ada sebuah riwayat yang mengatakan saat nanti kita di hari akhir Nabi Adam akan diminta oleh Allah untuk mengeluarkan Batsunar Batsunar adalah pengurus neraka Ambillah dari seribu orang 999 Jadi dari seribu orang nanti 999 adalah Batsunar Dan mereka adalah yajus dan maju Jadi dijelaskan bahwa mereka ini akan mendapatkan penghakiman juga di hari akhir Dan mereka adalah manusia juga, mereka sama seperti kita Nabi pun juga menceritakan bahwa mereka ini merupakan ciri-cirinya orang yang membuat kerusakan di muka bumi gitu Mereka ini kalau dijelaskan sama si Imran Hosen ya, suka membahas tentang hari akhir jaman Mereka ini punya gelar PhD of Fasad, jadi profesor dari kerusakan Mereka memang memiliki ciri membuat kerusakan di muka bumi Entah itu merusak bumi, entah itu merusak ideologi, entah itu merusak moral Mereka korupsi, mereka menebang pohon, mereka bikin banjir, dan lain-lain Mereka ini merupakan sebaik-baiknya perusak, sehebat-hebatnya perusak di muka bumi Itu adalah ciri-ciri dari Yajus Majuj Banyak juga yang berkata bahwa mereka ini adalah keturunan Cina Karena Cina ini kan orangnya banyak, jadi kan cocok tuh sama nubuatnya Nabi gitu Bahwa mereka kan ada banyak Tapi sebenarnya begini, mereka ini adalah dua suku Suku Gok dan Suku Magok Dan kita nggak bisa mengkambing hitamkan suku apapun sebenarnya Karena ini merupakan kebiasaan kita untuk mengkambing hitamkan seseorang Jadi yang paling gampang, yang paling banyak adalah orang Cina Jadi udahlah, biar gampang Magok ini, yaudah orang Cina aja gitu Tapi nggak mungkin Orang Cina tidak mungkin jumlahnya sampai 999, jadi seribu orang 99% namanya di muka bumi, tidak mungkin Terlalu banyak gitu kan Tidak mungkin, sampai kapanpun tidak akan pernah orang Cina sedominan itu, tidak mungkin Kalau kita kembali ke cerita Nabi Nuh kemarin Nabi Nuh ini punya anak tiga kemarin kan Ada Sem, ada Ham, ada Javid Dan mereka akhirnya punya keturunan masing-masing Dan mereka dijanjikan tanah masing-masing Ibaratnya kayak warisan Si Sem punya anak banyak, warisannya ada, tanah disini, disini, disini Si Ham juga begitu, Javid juga begitu Semua udah dikasih sama Nabi Nuh, warisan tanahnya buat berkembang biak masing-masing Nah itu merupakan info dari video yang sebelumnya Tambahan dari cerita Nabi Nuh adalah Nabi Nuh pada suatu malam mendapatkan malam munajat dari Tuhan gitu ya Dimana doa dia akan dijabah apapun doanya, baik maupun buruk Nabi Nuh ini merupakan Nabi yang ulul asmi, Nabi yang luar biasa gitu ya Jadi Nabi Muhammad pernah doa, kalau jelek, tolak gitu pernah sekali Sebenarnya Nabi Nuh ini dapat malam dimana dia akan dijabah semua doanya Dan dia mengajak anak-anaknya buat doa barang dia Karena itu merupakan malam dimana doa dikabulkan Dia ngajak Sem, dia ngajak Ham, dia ngajak Javid Untuk barang-barang sama dia Di masa tuanya, doa barang-barang di malam itu Tapi Javid menolak karena Javid ini sedang sibuk Nabi Nuh kesel sama Javid Akhirnya Nabi Nuh bilang, Nabi Nuh berdoa Akan lahir seburuk-buruknya manusia dari keturunan Javid Itu merupakan doa Nabi Nuh Jadi dari situlah sebenarnya cerita asal-usul Gok dan Magok Kalau kita cek siapa anaknya Javid Javid punya anak namanya ada tujuh Yang dua pertama namanya Gomer dan Magok Nah banyak yang bilang sebenarnya inilah dua suku asalnya Gok dan Magok Dari Gomer dan dari Magok Karena cocok kan kalau secara bahasa gitu Di sisi lain juga, Gomer ini anaknya Javid yang pertama Adalah cucu favorit dari Nabi Nuh Karena Gomer ini merupakan cucu yang sangat baik kepada Nabi Nuh Yang mengurus Nabi Nuh di masa tuanya Jadi Gomer ini disayangin lah sama Nabi Nuh Di malam itu Nabi Nuh juga mendoakan Gomer Keturunannya akan menjadi raja-raja yang pintar Intinya didoakan bahwa pokoknya keturunan lu bakal pintar deh Orang lebih begitu Jadi ada semacam kontradiksi Dimana bahwa Nabi Nuh doain Bapaknya Gomer Bahwa dari Javid akan lahir seburuk-buruknya manusia Termasuk Gomer juga Termasuk keturunan Gomer juga berarti kan Tapi Nabi Nuh juga doain Gomer Khusus Gomer didoain juga Bahwa Gomer keturunannya akan menjadi Sepinter-pinternya orang Jadi kalau kita digabungin dua-duanya gitu ya Akan lahir sepinter-pinternya orang Yang juga seburuk-buruknya manusia Dari siapa? Dari Javid Dari Gomer juga gitu Berangkat dari sini Kita balik ke cerita Dukarnain Kita tahu bahwa Dukarnain ini merupakan Seharus the Great Dan dia tinggal di sekitaran Persia Di Akamerate Empire Dia tinggal di Iran Di Irak Sampai di sekitaran Armenia lah Kalau zaman sekarangnya Cerita dia di Quran Dia pergi ke arah barat Ke Laut Mati Terus kemudian dia ke timur Ke Laut Kaspia dan sampai dia ke Pegunungan Kaukasus di utara Ini menunjukkan bahwa Gok Emnagok ini tinggal di utara Di utara dari Kerajaan Akamerate Empire Yang berarti dia tinggal di atas Pegunungan Kaukasus Dan kalau kita lihat Persebaran anak-anak Nabinu Cocok Persebaran anak-anak Nabinu ini Untuk Gomer dan Magok Khususnya Magok Dia tinggal benar-benar di atasnya Pegunungan Kaukasus Di awal-awal Peradaban dulu Jadi bisa kita simpulkan bahwa Sebenarnya Gok Emnagok ini merupakan Suku yang tinggal di atas Pegunungan Kaukasus Pada zaman Cyrus the Great Siapakah itu Di zaman Cyrus the Great Yang tinggal di atas Pegunungan Kaukasus Merupakan bangsa Sitian Bangsa Sitian ini merupakan Bangsa yang nomadik Bangsa yang Kalau dibilang mirip Ya mirip Mirip orang-orang yang jengiskan lah Dia hidupnya bergerombol Nomadik Dia jago berkuda Jago berpanah Ini cikal bakal Orang-orang nomadik Kedepannya adalah bangsa Sitian Dia tinggal Di daerah Georgia Sampai ke Rusia sana gitu Mereka ini bukan merupakan Sebuah Empire Mereka bukan kerajaan Mereka Basically sebenarnya hidupnya Suku ke suku Jadi mereka Nggak saling akrab Mereka suku ke suku Ada yang suku ini Suku B Suku C Suku D Sampai menyebar Tapi intinya mereka digambarkan Dalam sejarah Digambarkan sebagai orang Sitian Pada masa Cyrus the Great Mereka ini orang yang ditakuti Bahkan sampai Cyrus the Great pun Yang merupakan The greatest king of all time Takut sama orang Sitian Karena mereka ini Bener-bener barbar Bener-bener haus darah Sukanya ngebunuh orang Emang ya begitu lah Suku-suku nomadik gitu kan Dibuktikan juga di zaman jengiskan Seram di muka bumi Jadi bener-bener kejam Barbarik luar biasa lah Ya mereka lah kaum nomad Dan kaum Sitian ini Jadi menurut gue Suku yang meminta kepada Zulkarnain untuk membuat Sebuah tembok pun Merupakan orang Sitian juga Karena mereka itu kan Tidak bisa bahasa Yang sama sama Zulkarnain Karena mereka ini Merupakan orang-orang Javitik Mereka ini merupakan Keturuan dari Javit Dari Maguk juga sebenarnya Zulkarnain merupakan orang Semitik Mereka ngomong pakai bahasa Semitik Sementara Si orang yang di suku ini Yang nggak bisa ngomong sama Zulkarnain yang diceritakan di Al-Quran Mereka itu tidak bisa ngomong Karena mereka merupakan orang Javitik Jadi emang secara bahasa pun Sudah beda jauh Dan mereka adalah Suku dari Sitian juga Yang takut sama Suku Sitian lainnya Jadi minta sama Suku Nain Dibuatin sebuah tembok Supaya mereka si Maguk ini Goken Maguk Tidak bisa menyerang kami Sepertinya begitu Jadi suku Sitian ini Kurang lebih pada tahun 200 Sebelum Masehi Ini udah setelah Cyrus Meninggal ya Tiba-tiba dari peradaban Histori itu hilang Tiba-tiba hilang Dari peradaban bumi Kok tiba-tiba hilang Secara histori gitu Sebenarnya mungkin bukan hilang Karena nggak mungkin Tiba-tiba ada suku Suku Dua Sitian Tiba-tiba hilang Mungkin mereka diinvasi Or gimana Atau pindah dulu sementara Sampai pada tahun 500 Setelah Masehi Kurang lebih Dekat-dekat zaman Nabi Muhammad lah Akhirnya mereka Digantikan Di posisi mereka itu Digantikan oleh Namanya Kerajaan Khazar Kalau dipikir-pikir Khazar ini mirip banget Sama Sitian Karena Khazar ini juga Merupakan suku nomaden juga Banyak yang nomaden juga Meskipun mereka Bentuknya udah empire Tapi banyak yang Banyak yang nomaden juga Dan mereka ini juga Pandai berkuda Pandai memanah juga Jadi sebenarnya Banyak yang bilang Kalau mereka itu Nggak ada hubungannya Sama Sitian Si Khazar ini Tapi kalau kita berpikir Dengan tempat yang sama Dengan banyak kesamaan Dari kebisaan-kebisaan mereka Bangsa Khazar Kerajaan Khazar Merupakan Turunan dari Bangsa Sitian Dengan bentuk yang lebih maju Nah kalau sekarang Kita ngomongin suku Khazar Berarti mereka ini merupakan Magok di jaman Nabi Muhammad Khazar ini Karena mereka tinggalnya Di situ tuh Di atas pegang kokosus Ini kalau gue ngomong Gok dan Magok Ini kurang lebih Daerah sama ya Karena kan Gomer dan Magok Kan tetanggaan lah Kurang lebih Dan mereka ini kan Pasti sering Saling bertukar tempat juga Kita maju ke jaman Nabi Muhammad Bangsa Khazar ini Pada jaman Kilafa Islamiyah Setelah Nabi Muhammad meninggal nih Setelah ada persaingan Antara Kilafa Islamiyah Sama kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa Bangsa Khazar ini merupakan Bangsa yang Berdiri di tengah-tengah Antara mereka Kenapa? Karena kalau kita lihat Kerajaan-kerajaan Kristen Sama kerajaan-kerajaan Arab Kalau mau masuk ke Eropa itu Kalau orang Arab Mau masuk ke Eropa Mereka Jalannya salah satunya adalah Lewat Khazar Lewat Kaukasus Lewat Georgia Jadi Khazar ini bisa dibilang Jadi semacam Benteng Barrier pemisah Antara kerajaan Kristen Kristen sama kerajaan Islam Dan kerajaan Islam ini Sama kerajaan Kristen ini Bersaing Sangat ketat ya Sama kayak Rusia Lawan Amerika Jaman dulu tuh Ada proxy war lah Ada semacam Memperluas pengaruh Gede-gedean pengaruh Pokoknya Gue mesti naklukin jajahan baru Gue masukin Kristen Gue masukin Islam Biar lawan gue tau Bahwa gue yang lebih kuat Kurang lebih kayak begitu lah Jadi negara Arab juga Banyak naklukin tempat-tempat baru Kerajaan Kristen pun demikian Dia banyak naklukin tempat-tempat baru juga Nah Khazar gak mau jadi korban selanjutnya Khazar bilang Aduh gue gak mau masuk Islam Gue juga gak mau masuk Kristen juga Gue gak mau berada dalam pusaran Pertempuran Dua orang ini gitu Akhirnya mereka mikir Seberumnya mereka ini Merupakan penyembah Agama Klasik Agama leluhur mereka Namanya Tengriism Agama Politeis lah banyak dewanya Akhirnya Mereka mikir Gue mesti jadi Punya agama yang setara Sama agama Islam sama Kristen Kalau agama leluhur gue Itu gak setara Karena gak diakui Sama Islam yang Kristen Apa agama yang Satu level Kurang lebih sama Agama Islam yang Kristen Agama Abrahamik juga Agama Samawi juga Ya itu adalah apa Kalau bukan Islam Bukan Kristen Adalah agama Yahudi Agama Judaism Akhirnya Bangsa Kadar Memilih secara politik Untuk convert Menjadi orang-orang Judaism Menjadi orang Yahudi Mereka menjadi orang Judaism Bukan karena mereka Ingin menyembah Yahweh Bukan Mereka menjadi orang Judaism Karena mereka Ingin terpisah Dari pertempuran Antara Islam dan Kristen Pada zamannya Jadi mereka adalah Orang-orang Yahudi Yang sebenarnya Bukan Yahudi Mereka menjadi Yahudi Karena kepentingan Politik mereka Kurang lebih Setelah zaman Kadar berakhir Orang-orang Kadar ini Yahudi-Yahudi ini Pada migrasi Migrasi ke mana? Migrasi ke Eropa Karena mereka diinvasi Sama kerajaan di utara Akhirnya banyak orang-orang Yahudi Yang pindah ke arah utara Ke arah Bavaria Lebih tepatnya Banyak mereka yang pindah Ke Jerman Pada zaman dulu ya Kurang lebih ya Jaman-jaman Renaissance lah 1500 dan sekian lah Dan Kalau kita cek kembali Ke dalam Kreturnan Nabi Nuh Gomer ini punya anak Yang namanya Askenas Askenas ini merupakan Leluhur dari Orang-orang Jerman Yang kemudian Akhirnya tinggal di Khazar Dan akhirnya mereka pindah Ke Jerman juga gitu Jadi awalnya mereka Mereka bukan orang Jerman Tapi mereka tinggal di Daerahnya Gomer awalnya Pindah ke Khazar Terus mereka karena Flea, terbang ke Daerah Jerman Ke Bavaria Itu kenapa Askenas Tersebut sebagai Leluhurnya orang Jerman juga gitu Jadi orang-orang Yahudi Yang pindah ke Bavaria Ini disebutlah sebagai Askenazi Jews Yaitu Yahudi Yang bukan Semitik Yahudi yang merupakan Keturunan dari Gomer Dari Askenas Kalau kita pakai Bahasa Ibrani Mereka ini disebut Hem Hamizuyav Yehudi Artinya adalah The Fake Jews Mereka ini merupakan Yahudi palsu Yahudi yang bukan Yahudi Kalau kita tahu Yahudi ini merupakan Agama yang diturunkan Untuk orang-orang Israel Bani Israel Bukan untuk seluruh orang di dunia Jadi jika Anda Memeluk agama Yahudi Pada zaman itu Anda memang harusnya Orang Yahudi Bukan orang Eropa Bukan Itu kenapa Dulu saat Saya harus ngebebasin Orang-orang Yahudi Dari jeratan Nabunidus Di Babylonia Saya harus gak maksa Bahwa orang Yahudi Harus ngikutin Agama Zoroastrianismnya sih Saya harus Karena saya harus tahu Bahwa agama pada waktu itu Memang merupakan agama-agama lokal Yang memang kalau orang Yahudi Ya agama Yahudi Orang Persia ya agamanya agama Persia Jadi gak bisa dipaksakan Karena saya harus tahu Bahwa Tuhan itu Basically sama Pada zaman itu Namanya beda Kalau orang Zoroastrianism Nyembahnya namanya Ahura Mazda Ya Tuhan juga Kalau orang Yahudi Nyembahnya Yahweh Ya Tuhan juga Memang berbeda nama gitu Jadi memang tidak seharusnya Orang-orang Yahudi ini Ada Yahudi Eropa Itu gak seharusnya Mereka lah The fake Jews Dan sekarang kalau kita lihat Maju ke zaman kedepannya Di zaman-zaman Terbentuknya negara Israel Mungkin sedikit ngomongin Sebelum ngomongin negara Israel Ya gue mau sedikit ngomongin Fakta singkat lah Tentang tanah Israel Tanah Israel ini merupakan Dibilangnya disebut Tanah kerjanjian Oleh orang-orang Bani Israel Apakah benar? Sebenarnya kalau merujuk Kepada zaman Nabinu Tanahnya Israel sekarang ini Merupakan tanah yang Seharusnya dimiliki oleh Arpakset Arpakset ini merupakan Nantinya akan menjadi Leluhurnya orang-orang Bani Israel Jadi Nabinu ini Waktu dia nyebarin ke Anak sucunya Dia udah nempatin Bahwa orang-orang Ham Akan ke Afrika Orang-orang Semitik Akan ada di Arab Orang-orang Jafit Akan ke utara di Eropa Dan kebetulan Leluhurnya orang Palestina ini Adalah orang Hamitik Namanya Kanan Kanan ini merupakan Anak dari Ham Kanan ini harusnya Pergi ke Afrika Tapi saat dia mau Pergi ke Afrika Dia transit di Israel Dia keburu nyaman Itu kenapa Tanah dia disebut Tanah Kanaan Sebenarnya bukan Itu merupakan tanah Buat Arpakset Yang merupakan tanahnya Bani Israel Ya saudara-saudara Kanan Juga udah ngebilangin ke Kanan Lo jangan disitu Itu bukan tanah lo Itu merupakan tanah Saudara lain Tanah buat Keturunannya Sishem Tapi ya akhirnya Kanan juga Akhirnya batu Dan dia tetap stay di sana Sampai akhirnya Memicu banyak keributan Kayak sekarang Jadi orang Palestina ini Dari Kanan Mereka merupakan orang Hamitik Mereka bukan Semitik Jadi sebenarnya Kalau mau ngomong secara jujur Tanah Kanan Merupakan tanah Untuk orang-orang Arpakset Orang Israel Fakta itu juga Menjadi Banyak landasan Orang-orang Israel Zionis-Zionis Untuk kembali ke tanah Leluhur mereka Karena memang itu Tanah Leluhur mereka Ngomongin Zionis Ngomongin Zionis Ngomongin Yahudi Orang-orang Zionis ini Kebanyakan Saat Balfour Decoration Saat pembentukan Negara Israel dari Inggris Tahun 19-an itu 19-an awal itu ya Orang-orang Zionis ini Kebanyakan Bukan merupakan Orang Yahudi asli Orang-orang Zionis ini Kebanyakan Mostly Adalah Orang-orang Askenazi Jews Siapa itu? Rothschild Rothschild Merupakan Askenazi Jews Dia tidak punya Keturunan Yahudi Mereka adalah Anglo-Saxon Mereka adalah orang Eropa Mereka adalah The Fake Jews Mereka adalah Zionis Yang merupakan Yahudi palsu Kalau kita mau ngomongin Orang Askenazi Jews Banyak Populasi Israel sekarang 32% adalah Askenazi Jews Jadi di Israel Ada 3 suku besar Namanya ada Askenazi Jews Ada Separdik Jews Ada Mizrahi Jews Askenazi Jews ini merupakan Jews Eropa Orang-orang Anglo-Saxon Yang jadi Yahudi Separdik Jews merupakan Orang-orang Yahudi Yang dari Spanyol Dari Portugal Sementara kalau Mizrahi Jews Merupakan orang-orang Yahudi Yang merupakan dari Arab Jadi orang Arab yang Yahudi Ngomongin siapa aja Orang Askenazi Jews Orang Askenazi Jews itu Banyak yang terkenal-terkenal Contohnya ada Karl Marx Membuat komunis Itu Askenazi Jews Hitler juga Askenazi Jews Mark Zuckerberg Itu juga dia Askenazi Jews Rothschild Askenazi Jews Albert Einstein Askenazi Jews Dan semua Padana Menteri Israel Dari awal sampai sekarang Yitzhak Rubin lah Benjamin Netanyahu Ariel Sharon Itu semua merupakan Askenazi Jews Di Israel sendiri pun Askenazi Jews Mengontrol pemerintahan Di Israel sendiri pun Orang-orang yang diluat Askenazi Jews Mendapat perlakuan diskriminasi Contohnya Orang-orang Mizrahi Orang-orang Sephardik Mereka tidak segampang Itu mendapatkan pendidikan Kalau dibandingin Orang-orang yang maju Sama yang illiterate Yang gak bisa baca tulis Di Israel itu Domainnya adalah Orang-orang Askenazi Yang majunya Gue pernah nonton video Di Pajazira Yang menceritakan bahwa Orang-orang Mizrahi Sama Sephardik ini Ya didiskriminasi Oleh orang Askenazi Entah di pemerintahan Entah untuk pekerjaan Entah untuk daerah yang ditinggalinnya Jadi memang Orang-orang Askenazi ini Bukan membentuk Negara Israel Karena dia cinta judais Bukan Mereka gak punya resep Saudara-saudara Mizrahi Maupun Sephardik Maupun orang-orang Judais Afrika sekalipun Mereka membentuk Negara Israel Karena kepentingan politiknya Dan kenapa akhirnya Orang-orang Askenazi ini Ngajakin orang-orang Mizrahi, Sephardik Beta Israel Dan lain-lain Untuk kabung ke Israel juga Mereka hanya digunakan Untuk sebagai Melegitimasi Keberadaan Israel Mereka butuh orang banyak Supaya Israel Sah secara legit Legitimasi Sebagai sebuah negara Mereka tidak ngajak Sebagai ajakan Saudara Sersama judais Mereka ngajak Dengan ajakan Cuma dijadikan alat Sebagai legitimasi Bahwa negara Israel ini Merupakan negara Negara Yahudi Padahal bukan Negara ini Bayangkan Semua pemerintahnya Adalah orang-orang Askenazi Jews Tidak pernah ada Orang yang bukan Askenazi yang jadi Perdana Menteri Israel Jadi ini merupakan Negara yang sebenarnya Diperuntukkan untuk Menjadi negaranya Askenazi Jews Israel itu ingin Menjadi orang Eropa Mereka masuk di Uni Eropa Padahal sebenarnya Kalau ngomong ke Sejarah Nabi Nuh Mereka adalah orang Semitik Mereka adalah Keturunan Mereka harusnya Menjadi negara Asia Beda sama Turki Turki itu memang Kalau kita lihat sejarahnya Mereka dari Javid Mereka harusnya Menjadi Eropa Memang cocok sekarang Eropa juga Diserah sekarang Orang-orang Mizrahi ini Kalau mereka bisa Bahasa Arab Mereka kelihatan Kayak Arab Mereka akan Diskriminasi Semakin mereka Benci orang Arab Semakin mereka Benci Palestina Benci orang-orang Arab lain Mereka akan Semakin diterima oleh Orang-orang Askenazi Jadi orang-orang Askenazi ini Sangat ingin Membuat Orang-orang Mizrahi Mabosifardik Berperilaku Berbudaya Seperti mereka Mereka inilah The PhD of Fasad Yang disebutnya oleh Saya Imran Hose Mereka inilah Askenazi Jews The Yajuj The False Jews Mereka lah yang membuat Kerusakan di muka bumi Dengan cara banyak Kapitalism Perang dunia Riba-riba Dilegalin Uang kertas Jadi emas Inilah zaman dimana Zamannya Fitnah Dajal Yang bener jadi salah Salah jadi bener Yang ateis jadi bener Yang beragama jadi Orang bego Begitu kurang lebih Yang dibawa ideologinya Lewat apa? Lewat film-film, lewat musik-musik Lewat kebudayaan mereka Bahkan mereka juga yang bikin Sekarang gender ada 100 gitu kan Belumnya jadi penuhnya 2 ya Sekarang gender ada 100 gitu Jadi ya Media punya mereka Askenazi Jews Orang Yahudi Kita gak perlu pura-pura bego lah Itu darah Asia umum lah Entah media Entah perusahaan makanan Entah perusahaan Hollywood Semua Dikontrol oleh Askenazi Jews Sampai yang paling jelas adalah Bang Bang semuanya adalah Punya Askenazi Jews Ada juga yang bilang bahwa Zukaran ini mungkin Gak hidup di jaman yang sayurus Mungkin hidup di jaman Nabi Adam Kalau kita ngomongin zamannya Nabi Nuh lagi Gok N Magok ini ada Karena sumpahnya Nabi Nuh Karena doanya Nabi Nuh So pasti So pasti Zukaran hidup di jaman Setelah Nabi Nuh Karena Zukaran hidup di jaman yang ada Gok N Magoknya Dan kemudian Pertanyaan terakhir adalah Itu kan Yahudi Terus siapa Magoknya? Ada 2 suku Ada Gok Ada Magok Oke lah Gok itu adalah Askenazi Jews Terus siapa Magoknya? Siapa Majudznya? Gok and Magok punya arti lain Kata Shembra Kosen Gok ini punya arti Artinya itu aktif Sementara Magok ini Artinya reaktif Artinya apa? Gok ini merupakan Yang mengaktifkan Orang-orang Magok Gok ini yang menyebarkan Ideologinya Lewat budaya Lewat semuanya Di muka bumi ini Untuk menjadikan Magok menjadi Magok Nabi Nuh berdoa Akan lahir seburuk-buruknya orang Dari keturunannya Javid Yang salah satunya adalah Magok Masalahnya Kalau kita ngomongin science Ini gue nonton di videonya Real Life Lore Kalau kita tarik diri kita sekarang Ke 125 tahun kebelakang Kita udah punya 40 kakek nenek Kalau kita tarik 1000 tahun kebelakang Lo sama gue Udah punya kakek nenek 1 triliun orang Jengis kan yang lahir tahun 1200 Sekarang cucunya ada Setengah persen Menuduk bumi Bayangin Orang yang lahir tahun 1200 Kayak Jengis kan Sekarang menuduk bumi itu Setengah persennya Itu besar loh Seper 20-nya adalah Keturunan Jengis kan Padahal dia lahir tahun 1200 Menurut science juga Kita semua ini Yang ada di bumi sekarang Punya The most recent common ancestor Artinya adalah Ancestor yang paling terbaru Yang sama Di antara semua orang di buka bumi Lahir tahun 300 Sebelum Masehi Setelah eranya Alexander the Great Atau pas eranya Alexander the Great Jadi apa artinya Kesimpulannya Saat Nabi Nuh mendoakan Bahwa Akan lahir seburuk-buruknya Manusia dari keturunan Javid Sebenernya Itu adalah kita semua Karena kita semua Sharing the same DNA Kita semua adalah Saudara Yang punya leluhur Sedekat-dekatnya Tahun 300 Sebelum Masehi Dan Kita lah yang berusaha Di buka bumi selama ini Kita lah yang melakukan korupsi Seperti Julia Rebatubara Kita lah yang Melakukan Nonton film porno Kita lah yang Nyuri Bakwan di Warteg Kita lah yang Mucu orang Kita lah yang Makan uang anak yatim Kita lah Kita lah Kita lah Kita lah yang Makan haribat Kita lah yang Makan kerusakan Nabi bilang Seburuk-buruknya orang Memang orang di akhir zaman Dan Nabi adalah Pertanda datangnya akhir zaman Memang kita lah Ternyata The PhD of Fasa Kita lah Ternyata Sang Magok sebenarnya Kita semua lah Sang Magok Kenapa? Karena 999 orang Dari 1000 orang Di muka bumi Nanti di akhir zaman Adalah Makan Magok Kita lah yang diaktifkan Oleh Yajuj Oleh Askenari Jus Untuk menjadi orang-orang yang rusak Oleh kapitalisme Kita diajaran Untuk serakah Untuk rakus Bayangkan Sebuah konsep American Dream Sebuah konsep Dimana kita harus Punya rumah Mampu gak mampu Kita harus punya rumah Itu gak buat banyak Orang rugi loh Kenapa? American Dream yang dipelopori oleh Orang-orang perbankan ini Membuat orang banyak Mutang ke bank Supaya bisa beli rumah Karena dibilang American Dream itu Harus punya rumah Ini gak buat Demandnya jadi banyak Demand yang mau punya rumah Jadi banyak Dan ini gak buat Bank jadi bisa Minjemi orang banyak duit Karena kebutuhannya dibikin Kebutuhannya dibikin Bahwa mereka harus butuh rumah Kalau gak ada namanya American Dream Karena rumah itu Bukan merupakan Sebuah kewajiban Tentu harga rumah gak akan naik Seperti sekarang Meroket gila-gilaan Di Indo Di New York Di London Semua meroket gila-gilaan Karena demandnya dibentuk Sangat tinggi Minjem duit kemana-mana Pasti wajib Pilihannya hanya dua Minjem duit Buat beli rumah Dan ikut KPR Panjang Atau Atau yang ngontrak rumah Tapi gak tahu Gimana harga kedepannya Kalau zaman dulu Ngontrak rumah Sebelum American Dream Ngontrak rumah Beda 10 tahun Harganya mirip-mirip Karena inflasi kecil Setelah era American Dream Setelah era Richard Nixon Ngebuat standar emas itu Dihilangkan Buat cetak duit dolar Inflasi gila-gilaan Minjem rumah Ngontrak rumah Sekarang Sama 3 tahun ke depan Harganya beda jauh Itu membuat orang takut Untuk gak punya rumah Takut gak stabil hidupnya Ini lah termasuk Kerusakan Yang dibuat oleh Gok and Magok Termasuk kita juga Nabi juga pernah mengatakan Bahwa nanti di akhir jaman Gok and Magok akan turun Sebenarnya bukan turun Kalau kata si Ibrahim Hussein Bukan turun Tapi dilepaskan Bukan dilepaskan Tapi dinampakan Jadi sebenarnya Gok and Magok ini Udah lepas dari jaman Nabi Karena Nabi ini Pernah mengira bahwa Ada seorang di suku Arab Adalah seorang Gok and Magok Nabi tidak mungkin Mengira bahwa Anak ini adalah Gok and Magok Kalau misalnya Mereka belum lepas Logikanya gitu kan ya Nabi bilang di zaman dia Akhir zaman di zaman dia Tahun 600-an Udah ada lubang Segini-gini di tembok Udah ada tembok Mereka udah mulai lepas Di zaman Nabi Padahal Sebelum zaman Nabi Kalau mereka menggali Temboknya akan Balik ke awal besokannya Karena malaikat Nutup lagi temboknya Tapi di zaman Nabi Udah mulai terbuka Artinya udah mulai ada Yang lolos sejak Zaman Nabi Zaman akhir zaman Nabi pun udah bilang Nanti Akhir zaman Akan datang nih Gok and Magok Dan mereka akan meminum Yang namanya Danau Tiberias Sea of Galilee Ini merupakan danau yang Ditempati oleh Negara Israel Ini danau yang berbatasan Oleh Jordania dan juga Israel Dan di tahun 2010 Sampai tahun 2015 Danau Tiberias ini Sangat turun Isinya Sampai hampir kering Hampir kacau lah pokoknya Meskipun sekarang Setelah era Covid Dia mulai naik lagi airnya Nabi bilang Akan diminum Oleh Gok and Magok Sampai habis Habisan itu Danau nya Kita gak bisa Menterjemahkan Propesi Nabi Muhammad So literal-literal mungkin Karena kita gak bisa bilang Akan diminum Berarti dia monster dong Diminum sampai habis Siapa yang bisa minum danau Kalau bukan monster Tidak karena diminum ini Bukan berarti diminum Tapi dikonsumsi Karena memang Israel ini Menggunakan air dari Danau Tiberias Untuk membuat penghijauan Untuk membuat crops Dan farm Di daerah Israel Mereka mengubah burun Menjadi landang hijau Dengan cara Konsumsi air yang berlebihan Nabi pun pernah Memprofesikan bahwa Suatu hari nanti Akan datang zaman Dimana orang-orang itu Bakal ada musik di kepalanya Akan main musik di kepala Orang-orang di akhir zaman Maksudnya bukan berarti Ada lagu Led Zeppelin muncul Di atas kepala gue Bukan Tapi ada headphone Ada airport masuk di kepala Telinga Musiknya main Gak perlu dimainin manual Jadi kita gak bisa Menterjemahkan propesi nabi Secara literal Begitulah kurang lebih Cocok berarti Danau Tiberias Dikonsumsi oleh Ya agok yang magok Ya terutama Gok ya Agoknya ya juga ada Orang-orang mizrahi Orang-orang Sephardic Jews Itu merupakan magok Yang dipaksakan Untuk menjadi magok Oleh orang-orang Askinasi Kita pun juga merupakan Orang-orang magok Selama ini kita mencari Siapa musuh sebenarnya Yang akan turun Setelah Dajjal Mati nanti Oleh Nabi Isa Sebenarnya Kita udah nyalahin orang Cina Kita udah nyalahin orang-orang ini Itu orang-orang Di dunia hayal Di luar tembok antartika lah Sebenarnya Yang dicari selama ini Adalah Diri kita sendiri Kita lah The Gok and Magok The PhD of Fasad Orang-orang yang memperosokkan Di muka bumi Dari seribu orang Sembilan Sembilan-sebilannya Adalah Bat Sunar The overwhelming majority Of mankind Are going to follow Gag and Magog And Allah Will understand That the process Of globalisation Is connected With Gag And Magog Orang-orang yang memperosokkan Orang-orang yang memperosokkan Orang-orang yang memperosokkan Orang-orang yang memperosokkan